Misteri pembunuhan bocah 8 tahun di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, 9 Maret lalu terungkat. Ironisnya, pembunuh sadis tersebut masih berstatus pelajar kelas 3, sekolah menengah ke Curuan. Tim gabungan Pares Krim Polri, Polda Bangka Belitung, dan Pores Bangka Barat mengungkap kasus pembunuhan sadis bocah 8 tahun di kebun sawit desa Ibul, Kabupaten Bangka Barat. Ironisnya, pelaku merupakan remaja 17 tahun yang masih berstatus pelajar kelas 3 SMK dan juga tetangga korban. Aceh dijumput polisi di rumahnya di desa terentang Bangka Barat. Orang tua pelaku tidak menyangka jika anaknya bisa berbuat keji seperti itu dan hanya bisa pasrah, anaknya harus berurusan dengan hukum. Polisi yang menggeladar rumah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, pakaian, dan sepatu yang digunakan pelaku saat beraksi. Sementara senjata tajam dan posisi yang miliknya sengaja dibuang pelaku di sungai untuk menghilangkan jejak, namun masih ditemukan. Pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Dan alhamdulillah sekarang langsung dilakukan pemeriksaan secara estapet, di mana untuk pengungkapan di laporan secara hukum untuk penyidikan dilaksanakan di Pores Bangka Barat. Untuk dari DITRESKRIM UM, beserta dari BarisKRIM sifatnya untuk melakukan backup penanganan pengungkapan perkara tersebut. Pelaku kini berada di Pores Bangka Barat. Belum ada keterangan resmi polisi terkait motif, lantaran masih mendalami keterangan pelaku. Sebelumnya, pada 9 Maret lalu, warga dihebohkan dengan penemuan jasad tanpa identitas dengan kondisi tangan dan kaki terikat tali di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Kecamatan Simpang, Tritip, Bangka Barat. Dari hasil identifikasi, jasad tersebut ternyata adalah hak bocek kelas 2 sekolah dasar yang dilaporkan menghilang sejak 5 Maret. Kondisi jasad mengeraskan dengan sebagian organ dalam tubuh hilang. Dan setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Pangkal Pinang, terdapat puluhan luka akibat benda tajam di tubuh korban. Sehari sebelum jasadnya ditemukan, korga korban sempat mendapat pesan misterius yang meminta uang tembusan 100 juta rupiah lengkap dengan foto korban yang dalam kondisi tangan terikat.